Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan Veri Channel Kita lanjutkan tutorialnya di e-kuliah Yaitu mengimpor pertemuan e-kuliah ke kelas lain Kita sudah membuat satu kelas di pertemuan pertama Contohnya DKV kelas A Nah selanjutnya kita akan mengimpor isi dari kelas A ini Ke kelas yang lain Kita sekarang balik dulu ke hub Kemudian kita pilih kelas yang akan kita isi dengan impor Misalnya ini DKV kelas E Nah ini masih kosong ya Nah nanti apa yang ada di kelas A tadi akan kita impor Kita klik impor Kita disini cari kursenya ya Jadi kalau anak banyak kita cari langsung saja pakai menu search Design Nah ini kita cari yang kelas A tadi Nah ini kelas A kita klik Disini Dan kita continue ya Nah kemudian disini kita Hilangkan checklist include calendar event Jadi nanti supaya daftar hadir bisa kita isi manual Kemudian disini Secara otomatis sudah semuanya terseleksi Kita non dulu semuanya Sekarang kita klik yang akan kita impor ya Mulai dari announcement daftar hadir Kemudian pertemuan pertama ya Semuanya kita klik Nah lainnya kita biarkan Kemudian next Nah disini Tadi calendar tidak kita pilih ya Kemudian perform Jadi mengimpor Continue Nah ini sudah ada semuanya Disini announcement ada dua Kita hapus yang kosong ya Hapus Jadi ini kita sudah punya semua Kopian dari kelas A ke kelas E Kita akan edit daftar hadir sekarang Kita lihat dulu jadwalnya Ya untuk kelas E itu selasa jam 12.20 ya Nah kita kembali ke daftar hadir Nah kita klik Sekarang kita klik add session Nah disini kita lakukan lagi seperti yang lalu Kita buat awal perkuliahan Kemudian jamnya tadi ya Sekitar jam 12.20 kita buat saja Mulai dari jam 12 Kita buka untuk absent Sampai terakhir jam 23 Nah disini seperti biasa Diketikan saja Informasi ya Informasi supaya Mahasiswa bisa melihat Kemudian multiple sessionnya Kita klik repeat Hari selasa Sama one week Dan akhir perkuliahan Di tanggal 4 Juni Ya kemudian Allow student Untuk mengharkam sendiri Dan di add Baik Baik Departannya sudah selesai Ada 18 sesi Nanti kita edit Belakangan saja Mana tanggal yang Sekiranya Masuk ke kalender Hari libur Ya karena ada Libur puasa Di bulan Di tahun ini Kemudian Kita akan edit Pertemuan pertamanya Materi Perkuliahan sudah ada Sekarang forum diskusinya Kita edit sesuai dengan Tanggal yang Ada pada kelas ini Ya yaitu hari selasa Ini kita ganti Evalipity nya Due date nya kita Sesuaikan Dari tanggal 2 Berarti due date nya 3 hari ke depan Kita pilih tanggal 4 Yang lainnya Biasa Oke Kita ke Save and Display Kita isi Topik Diskusinya Yang lainnya Jangan lupa berikan keterangan untuk mereply topik, supaya dia berada di dalam kolom yang sama. Oke, post to forum. Ya, ini sudah ada. Materi satu pengenalan dan untuk reply-nya. Baik, kita kembali lagi ke call section pertemuan 1. Nah, sekarang kita akan atur tanggal untuk quiz. Ya, sama seperti tadi, edit setting. Kita ganti tanggalnya ya, timing-nya. Kita sesuaikan dengan jadwal kuliah kelas E, yaitu hari Selasa. Mulai jam 12, kita ganti jadi jam 13 ya. Oke, kemudian close call. Quiz-nya empat tiga hari dari tanggal 2 itu. Dan tanggal yang sama, yang lainnya masih sama dengan settingan yang lain ya. Oke, kalau gitu langsung save and return to call. Nah, sekarang yang terakhir adalah mengatur jadwal dari zoom ya. Edit setting. Kita ganti tanggalnya sesuai dengan tanggal dari kelas E ya, jamnya. Baik, ini tanggal kita ubah di sini. Di hari Selasa, tanggal 2. Kemudian jamnya, kita mulai misalnya jam 1 untuk zoom meeting-nya. Yang lainnya, yang lainnya kita biarkan saja sama sesuai settingan yang sebelumnya. Kita klik save and return to call. Oke, sudah selesai kita mengedit pertemuan pertama dari kelas E. Hasil dari import dari kelas A. Demikian, Bapak-Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara mengimpor pertemuan. Jadi, kita tidak mengulang dari awal. Tapi, kita tinggal copy saja semua pertemuan yang sudah kita buat di kelas sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.